Intro Beginilah suasana lokasi rumah terduga pelaku pencurian motor yang menjadi objek penggerbekan oleh Satuan Reserse Kriminal Polsek Jelutung, Kota Jambi yang beralamat di RT04 Desa Pematanggajah, Kecamatan Jalu Komoro, Jambi. Operasi penggerbekan ini langsung dipimpin Kanit Reskrim Polsek Jelutung, Ibda Hacibro pada selasa dini hari. Di lokasi kejadian tampak sejumlah petugas dari tim Inavis Pol Dajambi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Barang yang diduga milik pelaku yang tinggal di rumah kontrakan, seperti helem, pakaian, botol, air mineral kemasan diperiksa sidik jarinya. Aksi perlawanan pelaku curanmor ini terlihat jelas dari beberapa material kaca pecah dan berserakan di sekitar rumah. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, pasca tertembak korban Bribka Fajar sempat berteriak memberitahu pimpinannya jika ia baru saja terkena tembakan. Untuk diketahui, penggerbekan ini berawal dari pengembangan kasus pencurian motor di kawasan Kota Jambi. Setelah dilakukan penggerbekan, satu orang diduga pelaku lain berinisial A yang membuka pintu dengan rumah dalam kondisi gelap. Pria berinisial A pun berhasil diamankan. Peristiwa naas terjadi seadakan menangkap satu orang lagi yang disebut-sebut berinisial R yang bersembunyi di kamar mandi. Saat Bribka Fajar yang membawa senter penerangan membuka hordeng kamar mandi, pelaku air dengan jarak sekitar 1 meter secara tiba-tiba melepaskan tembakan ke arah Bribka Fajar. Pelaku air pun diketahui langsung kabur melalui jendela dapur. Pada saat anggota masuk ke dalam, tiba-tiba dia langsung melakukan tembakan. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.